Fuji Utami alias Fuji sukses hebohkan media sosial saat perlihatkan paras cantik dengan penampilannya tersebut. Fuji Utami alias Fuji seperti mempunyai seribu wajah dan semuanya menyenangkan hingga banjir pujian dari warganet. Selain itu popularitas Fuji Utami atau yang juga akrab di sapa Fuji-an memang tengah menanjak. Ia pun kerap warawiri di layar kaca, menjadi bintang tamu, maupun sumber pemberitaan di berbagai media. Di sisi lain, Fuji diketahui merupakan artis yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana. Ia pernah menjalani masa kuliah di Universitas Udayana Bali pada 2020. Namun, ia memutuskan berhenti di semester 4. Dan berikut kisah Fuji-an yang berhenti kuliah dan cita-cita mengenai karir dan juga pendidikannya, sebagaimana terdapat dalam obrolannya bersama tiktoker Cifilmei di Youtube, selain itu penampilan Fuji anti-utami putri saat mengikuti event lari di Kendari, Sulawesi Tenggara, kembali menuai sorotan. Warganet menyeroti rok pendek yang dikenakan Fuji hingga menduga sang selebram memakai kosmetik saat berolah raga. Namun tampaknya Fuji memang tipikal selebritis yang tak pernah lupa untuk memoles wajahnya dengan makeup. Bahkan Fuji pernah menjadi bahan tertawaan teman-temannya karena sibuk memakai makeup saat akan ke pantai. Fuji jadi bahan candaan temannya ketika main di pantai tapi full pakai makeup, seperti itulah keterangan yang tertera di video unggahan akun TikTok, RS Channel 90, Selasa, 20 Agustus 2024. Tampak Fuji dan rombongan teman-temannya sedang berada di dalam kapal. Salah satu teman Fuji kemudian mengungkap rencana mereka untuk bermain di pantai. Jadi hari ini kita tuh udah siap banget buat ke pantai, iya kan? Tuturnya. Dia, juga udah, siap banget, imbuhnya sambil mengalihkan kamera ke arah Fuji yang duduk di meja dalam kapal. Siap pakai, makeup, timpal sarah. Sementara Fuji yang mendadak disorot cuma tersenyum malu. Memang berbeda dari teman-temannya, anak bungsu Haji Faisal itu tampak memakai roll rambut dengan beberapa alat makeup terlihat berada di meja di depannya. Kita pakai sundok, tanning oil, dia makeup-an, saya, seloroh sarah sementara teman-teman Fuji yang lain tampak ikut tertawa. Namun Fuji seolah tak mau ambil pusing dan melanjutkan kegiatannya mempercantik diri. Sikap tak peduli Fuji ini pun membuat warganet beramai-ramai membelanya, sebab menurut mereka, sangat wajar bila seseorang memakai makeup karena biasanya hendak berfoto di pantai. Aku juga, sama kayak Fujian mau ke pantai aja maka upan karena cuma mau foto-foto, komentar warganet. Padahal uti malu itu, padahalkan makeup juga gak masalah karena mungkin mau foto-foto, imbu warganet lain. GW bukan mau belain, tapi GW juga pasti makeup sih, karena pasti foto-foto, biar lebih bagus bun hasilnya, tulis warganet. Aku juga selalu maka apaan. Kita sama Fuji, timpal yang lainnya, selain itu menjadi influencer terkenal tentu membuat Fujianti Utami Putri dan Aliyah Masai tak pernah absen dari sapaan penggemar. Namun belakangan reaksi Fuji dan Aliyah saat dipanggil penggemar turut disorot. Apalagi karena ada penggemarnya yang kemudian belak-belakan menyebut sang influencer.